Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Salam satu Tuhan, Allahu Akbar Sahabat kesempatan kali ini kita akan reaksen sebuah video Datang dari Murtadin Noverina Solihin Yang mana Noverina Solihin ini sangat ketakutan dan kejang-kejang Dengan statement yang dikemukakan oleh Bang Zuma Nah sahabat seperti apakah itu? Mari kita simak terlebih dahulu videonya Teman-teman pada kesempatan hari ini malam ini ya Saya ingin memperdengarkan sebuah apa namanya orasi teman-teman Orasi yang luar biasa sekali ya Dari orang yang luar biasa sekali ya Katanya pakar kristologi ya Orang yang maha tahu teman-teman tentang kekristanaan ya Dan mari kita lihat apa yang dia katakan ya Dan setelah itu kita akan bahas teman-teman ya Kita akan buktikan ya bahwa tongkosong nyaring bunyinya Menyakut inilah Nabi Yesus dari Nasaret di Galilea Markus 14, 65 Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia Dan menutupi mukanya dan meninju Yesus Sambil berkata kepadanya Hai Nabi, cobalah terkang Alah para pengawal pun memukul Yesus Lukas 24, nomor 19 Yohanes 6, nomor 14 Yohanes 7, nomor 40 Yohanes 9, nomor 17 Yohanes 4, nomor 19 Ibrani 3, nomor 1 Kisah para Rasul 3, nomor 13 Kisah para Rasul 3, nomor 26 Kisah para Rasul 2, nomor 22 dan seterusnya Hanya penggambaran jelas Yesus adalah Nabi Yesus adalah Rasul Yesus adalah perantara Antara Tuhan dan manusia Itu dalam Bible Sedangkan Kristen Milyaran manusia ini menganggap Di situ ada penjelmaan dari inkarnasi firman Yang adalah Tuhan itu sendiri Saya ingin bertanya Kalau Kristen ini bukan paganisme Penyembah berhala Dewa jadi manusia Maka tunjukkan pengakuan Yesus Dia adalah Elohim Eloha Allah Rabbus Samawati wal'ar Yang berinkarnasi Yang bertheofani Yang menjelma Menjadi manusia Ya begitu ya orasinya teman-teman ya Ya takut banget tidak diakui begitu ya Takut sekali tidak diakui apa yang dia yakini teman-teman ya Jadi supaya apa yang dia yakini diakui Salah satu cara yang satu-satunya cara mungkin Yaitu dengan menjelek-jelekkan atau menjungkir balikan kebenaran di dalam Alkitab Ya supaya apa Supaya apa yang dia yakini bisa diakui begitu ya Supaya apa yang dia sembah bisa eksis Maka harus mati-matian Menyangkali ketuhanan Yesus Karena kalau ketuhanan Yesus tidak bisa disangkali teman-teman Semua yang mengaku-ngaku Allah di dunia ini Yang mengaku-ngaku Tuhan di dunia ini Gugur demi kebenaran Itu persoalannya Dan Iblis tidak suka Ya tidak suka manusia Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Ya Iblis tidak bermasalah dengan apapun yang kau sembah silahkan Ya Siapapun yang kau Tuhan kan silahkan Hanya Iblis tidak suka Yesus diakini sebagai Tuhan Ya teman-teman itulah tadi ya Murtadin Noverina Solehin Memutar video Bang Zuma Tetapi cuma diambil suaranya saja Yang mana disitu Bang Zuma menjelaskan Bertebaran ayat di dalam Bibel Kepunyaan umat Kristen Bahwa ternyata Yesus hanyalah seorang Nabi Yesus hanyalah seorang Rasul Yesus hanyalah seorang utusan Tuhan Dan hal tersebutlah membuat Murtadin Noverina Solehin ini Kejang-kejang Dan lalu Murtadin ini berusaha menyangkal Apa yang dikatakan oleh Bang Zuma Jadi sama saja ketika kita buktikan nanti Bahwa Bertebaran ayat-ayat di dalam Bibel Kepunyaan Noverina Solehin ini Pengakuan jujur dari Yesus Bahwa Yesus ngaku seorang Nabi Itu sama halnya Dengan Noverina Solehin Murtadin ini Menyangkal perkataan Yesus Oke sahabat kita akan tampilkan Satu demi satu buktinya Pernyataan bahwa Yesus hanyalah seorang Nabi Dan hanyalah Allah Satu-satunya Tuhan semesta alam Bukti yang pertama adalah Matius 10 Nover 41 Barang siapa menyambut seorang Nabi Sebagai Nabi Ia akan menerima upah Nabi Dan barang siapa menyambut seorang Benar Sebagai orang Benar Ia akan menerima upah orang Benar Nah ayat tersebut sangat jelas Merupakan perumpamaan untuk Yesus Dan para pengikutnya Dan disana Yesus mengakui Bahwa dia adalah seorang Nabi Bukti yang kedua Matius 13 No. 57 Lalu mereka kecewa dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang Nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri Dan di rumahnya Lagi Yohanes 4 No. 44 Sebab Yesus telah bersaksi Bahwa seorang Nabi Tidak dihormati di negerinya sendiri Selanjutnya Markus 6 No. 4 Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang Nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri Di antara kaum keluarganya Dan di rumahnya Nah ayat-ayat tadi Adalah mengenai Yesus Yang adalah seorang Nabi Yang ditolak di negerinya sendiri Nah lihatlah Di sana dengan jelas Yesus mengaku sebagai Nabi Bukti yang ketiga Lukas 7 No. 16 Semua orang itu ketakutan Dan mereka memuliakan Allah Sambil berkata Seorang Nabi besar telah muncul Di tengah-tengah kita Dan Allah telah melewati umatnya Nah di dalam ayat itu Adalah mengisahkan tentang Yesus Yang setelah memiliki mujizat-mujizat Orang-orang di sana Lalu memuliakan Allah Karena Allah telah menurunkan seorang Nabi Mereka yang hidup sejaman dengan Yesus Tentu lebih tahu karakteristik Yesus Dan mereka tahu bahwa Yesus Hanyalah seorang Nabi Lanjut bukti yang keempat Lukas 24 No. 19 Katanya kepada mereka Apakah itu Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus Seorang Nazaret Dia adalah seorang Nabi Yang berkuasa dalam pekerjaan Dan perkataan Di hadapan Allah Dan di depan seluruh bangsa kami Nah di dalam ayat ini Murid-murid Yesus Yang sudah bersama-sama dengan Yesus Mengakui bahwa Yesus adalah seorang Nabi Mereka yang seringkali kemana-mana Dengan Yesus untuk mengajarkan Kebaikan bersama-sama dengan Yesus Tentunya lebih mengetahui Siapa Yesus Dan dia tahu bahwa Yesus Hanyalah seorang Nabi Bukti kelima Ada di dalam Yohanes 4 No. 19 Kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku Bahwa engkau seorang Nabi Yang lucu di ayat ini Karena semua kata Lord dan Sir Yang ditujukan kepada Yesus Diganti dengan kata Tuhan Malah terlihat semakin rancu Perhatikan susunan kalimat tersebut Apakah di sana tidak ada kejanggalan Padahal Bible versi internasional Tertulis demikian Di dalam Bible versi LAI Yang sudah diacak-acak dan dimanipulasi tersebut Malah semakin menegaskan betapa Tidak relevannya kitab-kitab Bible Bagaimana bisa diartikan Tuhan Padahal seharusnya tertulis Tuhan Dan sekali lagi Orang yang sejaman dengan Yesus Sudah mengakui bahwa Yesus adalah Nabi Bukan Tuhan Selanjutnya Yohanes 9 nomor 17 Lalu kata mereka pula Kepada orang buta itu Dan engkau apakah katamu tentang dia Karena ia telah memelekkan matamu Jawabnya ia adalah seorang Nabi Dan di dalam ayat ini Sekali lagi menunjukkan bahwa Orang yang hidup sejaman dengan Yesus Mengakui bahwa Yesus adalah seorang Nabi Seorang buta yang disembuhkan Yesus Dan dimintai keterangan oleh Yahudi Dia mengaku dengan sangat polos Bahwa Yesus adalah seorang Nabi Mereka yang hidup sejaman dengan Yesus Tentunya lebih tahu dan lebih mengenal Pribadi Yesus Dan dia tahu bahwa Yesus Hanyalah seorang Nabi Yang dikirimkan oleh Allah Untuk mengajarkan kebaikan Dan selanjutnya Bukti yang ketujuh Yohanes 13 nomor 16 Aku berkata kepadamu sesungguhnya Seorang hamba Tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Ataupun seorang utusan Daripada dia yang mengutusnya Lanjut Yohanes 10 nomor 29 Bapakku yang memberikan mereka kepadaku Lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka Dari tangan Bapak Yohanes 14 nomor 26 Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu Aku pergi Tetapi aku datang kembali kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita Karena aku pergi kepada Bapakku Sebab Bapak lebih besar daripada aku Nah pernyataan Yesus tersebut Sangat eksplisit Bahwa dia menyatakan Tidak lebih tinggi Dan lebih besar daripada Allah Lantas dasarnya apa? Anda Menyamakan Allah Dengan Nabi Yesus So 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 So